Oke teman-teman sekarang jam 22.03 jadi gue mau berangkat malam ini ke tempat teman gue di Tegal acaranya itu jam 9 pagi akadnya hari Jumat jam 9 pagi nah sekarang hari Kamis jam 10 malam jadi kalau gue mau jalan pagi itu enggak mungkin nyampe dan kalau pun nyampe tuh gua harus enggak pakai istirahat dan itu gua enggak mau teman-teman jadi kalau gue berangkat sekarang kan gue bisa istirahat jam 3 istirahat jam 4 tidur terus jalan lagi rencana gue begitu jadi gue enggak mau ngoyo enggak motor bisa besar teman-teman yaudah di samping udah kalau samping serep udah tinggal ntar dulu bensin oke gas nah ini teman-teman dari kondisi keberangkatan gue sebenarnya di Klaten itu posisinya dia udah hujan ya teman-teman atau habis hujan karena sebelumnya itu hujan 15 menit berhenti terus hujan lagi gerimis-gerimis agak deres terus berhenti lagi begitu seterusnya ini gua khawatir nih kedepannya bakal begitu lagi akhirnya teman-teman gua nyampe rogolan nah ini tadi sih gua nanya sama tukang pom bensin sih katanya ini deket atau perbatasan antara Klaten dan juga Yogyakarta Sleman teman-teman kayak gitu ini berhenti lagi gua teman-teman hujan lagi tuh hujannya tuh sebenarnya enggak deres ya mennya cuma apa ya kalau dipakai jalan 15 menit 30 menit tuh aku basah kuyut teman-teman jaket gua untungnya tebel ya jadi basah teman-teman ya nggak nyampe dalam nih ya udah jadi sekarang jam setengah 12 lagi ya setengah 12 baru nyampe sini yaudahlah sabarlah pelan-pelan nih akhirnya udah mulai reda ya teman-teman ya jadi kita bisa lanjut gas lagi teman-teman tapi sarung tangan sama jaket gua udah terlanjur agak basah teman-teman jadi ya mudah-mudahan sembari jalan bisa bantu ngeringin baju dan eh jaket dan sarung tangan gua teman-teman Bismillah gua udah sampe jalan Wonosobo Magelang ya teman-teman ya ini bener-bener gelap banget teman-teman gelap banget dan penerangannya juga jarang dan kanan-kiri bener-bener masih hutan teman-teman ini bener-bener horornya tuh berasa apa atmosfer horornya tuh anjir gokil banget sih ntar gua unjukin deh jalannya ya gelap banget seperti yang gua bilang tadi teman-teman ya bahwa di jalan ini bener-bener sumber penerangan itu sangat minim banget teman-teman bahkan bisa gua bilang di suatu jalan itu bisa jadi penerangan hanya dari lampu motor gua teman-teman ya tapi memang sih beberapa saat kemudian nemu perkampungan ya kemudian ada penerangan dari lampu rumah dan kemudian gelap lagi teman-teman aja tiap dolis dan berjam-jam seperti ini teman-teman jadi yang gua khawatirkan itu dan banget ketika gua masuk ke bagian hutan-hutannya itu kebagian yang tidak ada penerangan yang gua tahu dan ada lubang atau ada jurang atau jalan yang licin itu paling gua khawatirkan teman-teman tapi alhamdulillah nggak ada masalah teman-teman akhirnya nyampe Wonosobo ya jam 1.14 Wonosobo nama jalannya apa tadi ya jalan sapuran salaman jalan sapuran salaman jam 1.14 ini jalannya benar-benar gelap jadi percuma mau gue rekam pun gak bakal keliatan gelap banget sumber cahaya cuma dari lampu motor gue doang tapi ya disini masih mending lah daripada di di Jawa Barat di Jawa Selatan karena disini nih berapa kilo terus ada rumah lagi banyak ada kampung terus ada kampung lagi jadi gak begitu horornya gak begitu lama memang sih gelapnya tuh bener-bener apa ya bener-bener lebih mencekam menurut gue ya menurut gue lebih menakutkan disini kegelapan itu loh hutan itu lebih serem di daerah Wonosobo sini daripada di di Garut di jalur selatan itulah pokoknya lah kayak gitu cuma disini gak jauh ada kampung lagi gak jauh ada kampung lagi dan juga disini dingin banget cuk udah jaket gue basah tadi kan keujanan di Sleman sana di Yogyakarta jaket gue basah kaos gue juga agak-agak lem berapa ini jadi gue double temen-temen gue pake baju 2 nih kaos 2 plus jaket nanti jadi mudah-mudahan gak kedinginan gue cek karena mau tidur juga belum ngantuk gue paling mau makan dulu kayak gini doang nguap-nguap doang tapi dibawa tidur gak bisa kemudian di rest area Wonosobo ini temen-temen gue mampir sebentar ya gak sebentar sih cukup lama sih untuk makan dan minum teh anget dulu temen-temen karena badan gue udah kedinginan dan tangan gue udah mulai kesemutan karena kedinginan juga temen-temen kayak gitu ya jadi disini gue makan rica-rica temen-temen dan teh panas manis temen-temen nah ini lumayan seger lagi badan gue kemudian di rest area ini gue sempet-sempetin untuk ke toilet ya untuk bersihin muka untuk cuci tangan terus untuk pipis dan lain-lain ya kan biar nanti di jalan ke depannya gue gak ada gangguan di bagian perut ke bawah lagi temen-temen ya jadi perjalanan tuh udah tinggal fokus ke jalan aja harapannya kayak gitu kemudian di rest area ini juga termasuk rapi banget temen-temen bahkan di dalam toiletnya pun ada kacanya dan bersih gak bawa pesing temen-temen terutama itu ya kemudian disini juga ya bayar toilet dulu temen-temen 2000 perak kayak gitu ini kebetulan abang-abangnya juga baik pengertian jadi tiap ada orang masuk kemudian langsung dipel lagi jadi kondisi selalu dari rest area kita jalan lagi jam jam 1.56 temen-temen 1.56 temen-temen tadi udah makan ricah-ricah ya kan enak banget tuh dan kita jalan lagi jam 2-an ya oke gas dan disini dingin banget ya dingin banget parah dingin parah dia aja gua udah pake kaos double jaket ini di tangan masih berasa dingin banget tunggu bawa tarung tangan tadi biar deh men kita gas dulu ya mudah-mudahan selamat amin pasar sapuran wonosobo alun-alun ya kayaknya nih alun-alun sapuran wonosobo ini pertama kali gua ke wonosobo ya temen-temen ya jadi gua bener-bener baru baru ngeliat ini wonosobo dari pasar ketek temen-temen ini langsung meluncur lurus ke bawah dan mesin gua dari tadi mati ya temen-temen ya anjay banget temen-temen bikin nirit gensin nih ada kali 1 kilo ini jadi dari mulai apa namanya wonosobo kota temen-temen ini jalannya udah mulai bagus banget ya jadi untuk high speed enak buat cornering juga enak temen-temen dan jalannya tuh jelas ya gak kayak tadi pas baru mau masuk kok wonosobo nya itu masih banyak hutan dan marka jalannya pun gak jelas temen-temen kalau ini semuanya udah mulai bagus banget apalagi tadi setelah belok kiri dari pasar kertek ya temen-temen ya itu udah bagus banget jalannya dan ini tuh turun terus ini mesin gua masih belum nyala loh anjay 1 kilo lebih mungkin gua ini udah 2 kiloan mungkin ya gak tau udah nyampe mana nih tapi udah ini udah jam 2 lewat temen-temen dan gua masih terang banget mata gua karena wonosobo ini salah satu tempat yang pengen banget gua datengin dan sekarang bisa gua datengin ya walaupun malemnya gelap cuman nanti kayaknya pas balik dari Tegal arah ke Klaten gua bakal lewat sini lagi temen-temen biar gua tau banget kondisi siangnya tuh kayak gimana kayak gitu men oke ini akan gua nikmati dulu perjalanan downhill ini temen-temen ya nanti kita lanjut lagi anjir monosobo jalannya ternyata enak banget ya temen-temen ya ini yang di apa namanya arah ke Banyumasnya ini temen-temen ini apa namanya tuh jalannya tuh kayak di jalur selatan temen-temen kayak di daerah Garut Ciamis kayak gitu-gitu jadi jalannya tuh lebar tapi kelok-keloknya tuh enak banget temen-temen nih ini aja dari tadi gua turun dulu ini tuh halus banget wuih wuih gimana gua ngantuk gua kayak gini coba dan sekarang jam jam 5 pagi temen-temen ya tadi jam berapa ya jam-jam setengah 4 gua jam 3 anah gua nyampe banjar negara tuh kelihatannya banjar negara dan dan gua tadi tidur dulu setengah jam 3 atau mungkin setengah 3 mungkin ya dan gua udah tidur terus sholat subuh pipis dan kita mau jalan lagi temen-temen jadi santai aja jalan karena tadi pas sampai Wonosobo kan gua makan ternyata abis makan gua ngantuk temen-temen sesuai prediksi banget sih cuma yaudah malah syukur gua malah bisa tidur temen-temen kayak gitu ini gua mau jalan lagi jam 5 udah sampai baru masuk banjar negara kayaknya kayak gitu belum-belum jauh banget oke temen-temen kita gas lagi akhirnya temen-temen setelah ngelewatin banjar atau mau keluar dari banjar ya kayaknya ini gua menemui matahari pagi juga temen-temen karena bosan juga ya ketemu gelap terus ya gak bisa ngeliat pemandangan nah ini setelah mataharinya keluar barulah kelihatan betapa asrinya Jawa Tengah temen-temen ya terutama di daerah banjar ini temen-temen ini benar-benar masih asri banget temen-temen asri banget kayak gitu benar-benar masih organik banget lah hebat kata tapi ini gua di map gua dilewatin jalan kayak jalan-jalan kelurahan ya ini ya karena apa ya jalannya masih lumayan kecil temen-temen jadi gua gak bisa gaspol disini jadi ya sebatas jalan-jalan santai aja lah 40-50 temen-temen gak berani buka gas gede-gede gua karena masih banyak orang yang nyebrang sembarangan banyak orang yang gak pake helm segala macem lah jadi yang jelas gua menahan diri gua kayak gitu temen-temen kemudian disini juga masih banyak banget daerah persawahan dan yang jelas ini gak kayak di Wonosobo tadi ya temen-temen ini jalannya lebih dominan daratan daratan yang panjang temen-temen kayak gitu jadi gua ya gak takut akan tikungan yang licin lagi temen-temen kayak gitu lebih santai lah lebih bisa menikmati perjalanan kalau disini karena ya terang dan juga jalannya lebih terkondisi temen-temen kemudian disini gua pas lampu merah gua ketemu sama pak D pak D temen-temen yang naik motor air wrecking juga dia ceritasi motornya tahun 96 temen-temen dan kelihatan motor masih sehat banget dan juga gua salut gitu loh kalau ngeliat orang tua masih doya naik air wrecking dilihat tuh kayak kayak seger gitu hilang tuanya temen-temen kesannya kayak gitu kemudian disini temen-temen kalau gua lihat di map ini mulai masuk ke wilayah purbalinga temen-temen ini gua apa ya di awal perjalanan ini sih memang kesannya tanjakannya tuh landai dan ya nikmat lah temen-temen tapi gak tau ntar ke depannya seperti apa tapi sih di awal masuk purbalinga ini gua cukup menikmati perjalanan gua temen-temen karena memang view nya bagus banget jalannya juga bagus banget dan juga kanan kirinya tuh bersih dan penataan rumahnya juga gua rasa sih mereka kayak mengerti bahwa apa namanya tuh estetika itu berdampak baik untuk diri sendiri dan orang lain gua rasa sih gitu temen-temen karena rumahnya tuh rapi-rapi dan bersih dan catnya pun bagus kayak gitu jadi ya menambah menambah suasana asik di perjalanan gua kali ini temen-temen oke temen-temen gua lagi di purbalinga ya temen-temen ini tanjakannya anjrit parah banget parah banget panjang banget temen-temen tapi temen-temen ya dibalik panjangnya tanjakan yang menyiksa motor gua gua dihadapkan atau gua disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa indah banget temen-temen disini banyak bukit-bukit kecil tapi dia terjal temen-temen jalannya terjal tapi bukitnya kecil aja tuh tuh anjai kata gua tapi jalannya tuh kayak begini gak habis-habis men ini aja gua masih aduh bencinnya boros banget jadinya anjri tapi jalannya enak men tadi hampir overheat mesin gua tuh kurang basah cok karena campuran buat di tankenya udah habis ini gua mau nyari pom bensin mau beli lagi apa namanya oli samping buat dicampur tapi gua gak nemu cok tuh tanjakannya tuh sadis banget sadisnya bukan masalah ini ya bukan masalah dia terjal atau gimana cuma ya terjal gak begitu sih cuma ya bisa gua bilang lumayan terjal tapi panjangnya itu loh panjangnya tanjakannya itu loh ini gua udah 8 kilo ini naik lebih malah deh gak lebih-lebih ini masih belum selesai-selesai men gak tau sampe emang ini anjir emang serem banget cok anjir tapi disini gua akuin ya selain memang pemandangannya bagus itu juga disupport dengan warganya atau orang-orangnya sini yang bersih temen-temen bersih banget disini bersih banget jadinya kita lewat juga selain matanya seger karena pemandangan juga gak risih karena tampah gua salut sih temen-temen ya oke dah kita lanjut jalan lagi gua masih ngademin mesin sih anjir tangan gua ampe kesemutan cok perubali hingga tanjakan kagak bisa habis anjir gak apa-apa semutan pokok gua kira ini apa nyamperin dari belakang ternyata itu orang udah ngikutin gua dari belakang dia ngiranya itu gua mesinnya overheat makanya ditanya overheat mas gua bilang tangan gua kesemutan baik banget dan temen-temen sampai titik ini tadi setelah gua tanya sama warga sekitar ini adalah wilayah seperti puncak atau tanjakan terakhirlah karena sisanya itu ya lebih banyak jalan turunnya temen-temen bukan berarti puncaknya tapi ini lebih ke mungkin tanjakan terjal terakhirlah kata kata dia begitu karena setelah ini lebih banyak turunannya akhirnya temen-temen kita setelah sampai puncak dari perubalingganya ini ya gak tau apa sih tadi namanya sekarang kita akan turun temen-temen turun sejauh dengan tanjakan yang kita daki tadi temen-temen yang kita naikin tadi tuh mantap 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 tapi pemandangannya sih main bikin salah fokus banget ya cakep banget seperti yang gue bilang tadi ya temen-temen setelah gue sampai di ujung perjalanan apa namanya pendakian panjang tadi ini jalan setelahnya itu lebih banyak atau lebih dominan jalan turun temen-temen jadi bener-bener ya memanjakan mesin gue temen-temen sekalian ini mesin gak gue tarik gasnya banyak-banyak karena kalian ngedinginin mesin kayak gitu ya karena gue gak tau jauh di depannya nanti itu seperti apa kayak gitu ya karena ini kalau gue lihat di map sih gue arahnya ke Gucci ya Guccini memang masih ngelewatin beberapa daerah lagi cuman sih arahnya ke daerah Gucci Sono temen-temen seperti itu sekarang jam 9.48 gue udah nyampe Gucci Tegal ya temen-temen ya jadi disini yang paling gue baris bawahi temen-temen ya disini pom bensinnya jarang banget pom bensin besar ya jarang banget dan yang ada hanya pom bensin yang kecil-kecil temen-temen dan lagi pom bensin kecil-kecil itu ternyata gak bisa pake QRIS atau gak bisa pake Chris atau gak bisa pake Mbanking temen-temen jadi ya ya kalau mau kesini lain kali gue harus bawa duit cash yang banyak kayak gitu temen-temen gila ini bensin gue dari tadi res gue cuma bawa duit 20 ribu duit cash karena gue kira disini ada pom bensin gitu loh ya kan ternyata sampai sini pom bensinnya cuma lebih banyak yang eceran temen-temen kemudian ada pun Mbanking atau ada pun ATM itu cuma BRI Astagfirullah dan akhirnya ya gue ngambil di itu apa namanya agen briling ya kena cash berapa tadi 7500 totalnya transfer ke rekening lain 2500 sama ngambil duitnya 5000 kena casnya temen-temen kayak gitu jadi kalau mau lewat sini bawa duit cash yang banyak dan kalau bisa bensinnya udah full apalagi kalau 2 tak pastikan settingannya dikasih setelan yang basah temen-temen kayak gitu aja sih yaudah gue mau nyari bensin ini temen-temen ini dari tadi udah boderest mulu nih tapi kemandangannya bagus banget oke temen-temen kita nyari bensin dulu ini di belakang itu ada bensin eceran bensin gue sudah menghasilkan bensin 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 oke oke lemas geng kemandi kependoran kependoran using hahahahahha hahahahahha hasilkan è bu tak akan paling seneng ini ini jadi wala 3 liter bu 4.000 ribu aja ya berkambar ya 3.000 ribu aja ya 4.000 ribu aja ya oh iya udah iya betul kok bisa seneng ngerek ya bu iya berisik ya bu kok seneng ngambil kenian wala murah-murah sana ibu kok kenarang mah ini kok gara-gara ponek kanikulasi yang tumpul yang tumpul lima orang ini beneran sih dapet beneran angin aselita gini angin sekanen nge-ngok sene itu kan lalu gara-ngok nah, lu Stocks ini ini ngereknya lu mikir bahagia lu mau gak? iya jarang-jarang lah bu jarang-jarang ibu-ibu suka air wrecking oh, kan kan kesennya ini paling senang motor-motor musim-motor di sini alah mas ampun itu harus mit-mitam motor keing liwat siprik-siprik motor keing liwat anak ibu wala jarasalah dia masalah ya ngepen bersalah kan geng apa-apa lah yaudah bu makasih banyak ya bu ya kenapa mau kekunci mau kekunci selawi selawi tadi mau ini bencinnya habis oh mau ibu-ibunya unik men udah umur loh tapi masih bukan masih susah tapi cukanya RF King wakil wakil banget ini gampang katanya hahaha ya Allah gak ada ya apa tapi saya rengg ya udah ya 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 ini mixing terakhir temen-temen ya campuran terakhir di yang gua punya nih setelah ini habis maka gua harus nyari 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 apa ya suntikan lagi buat di tanki tuh temen-temen artinya gua harus beliin ya oli samping lagi karena gua gak mungkin nuras yang ada di dalam ee bok oli sampingnya ini gak tahu sisa berapa mili nih tadi sama ibunya beli 40 ribu sekitar dapet 3 literan sampahnya belum dimana lagi nih berapa tuh ya elah dikit banget berapa mili 10 mili 15 mili ya enggak tetes terakhir biarin kita tungguin tapi sini udah gua antisipasi ya temen-temen ya karena yang di bok oli tuh udah penuh sebenernya masih banyak dan ini gua kasih basah gua kasih setelan basah nih setelan popoli nya ntar nemu tong sampah kita buang men tapi ini yang jelas udah abis dan gua harus banget beli lagi ini pertama kalinya gua dateng dateng ke wilayah pegunungan atau jalur di Jawa Tengah temen-temen ternyata yang selama ini gua kira jalur yang paling bagus itu jalur selatan di daerah Bogor Bandung terus Garut ya terus Tasik Ciamis dan lain-lain itu ternyata di Jawa Tengah pun ada temen-temen yang seperti itu dan menurut gua malah ada bagian-bagian yang menurut gua lebih baik daripada di jalur Jawa Barat tadi temen-temen kayak gitu ya tetep ada plus minusnya masing-masing jalan ada plus minusnya nah tetapi yang gua garis bawah adalah ternyata jalur bagus itu nggak cuma di daerah Jawa Barat temen-temen di Jawa Tengah pun ternyata ada yang kayak gini temen-temen ya dengan beberapa keunikan-keunikannya Jawa Barat ada keunikannya masing-masing dan di Jawa Tengah pun ada keunikannya tersendiri kayak gitu temen-temen tapi memang yang gua paling gua tahu adalah ternyata gua kurang jalan-jalan ternyata kayak gitu main gua kurang jauh dan akhirnya gua sampai juga ke lokasi tujuan gua temen-temen yaitu tempat nikahan temen gua yang ada di Tegal Selawi temen-temen ya dan Alhamdulillah semua berjalan ya nggak lancar-lancar banget tapi cukup bisa gua nikmati temen-temen kemudian tolong dimaafkan atas muka gua yang sangat pucel ya temen-temen ya karena ya seadanya aja bersih-bersih mukanya dan gua cuma ganti baju dateng salaman ya nongkrong sebentar ngobrol-ngobrol dan kemudian gua gas pulang lagi temen-temen karena gua nggak bisa berlama-lama disini oke temen-temen segini aja vlog dari gua banyak kekurangannya gua mohon maaf yang sebesar-besar ya temen-temen ya semoga kalian bisa terbantu dan teribur thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati